selamat menikmati selamat menikmati nah itu dari sini kan keluarkan 512V nah oke selanjutnya itu ada untuk memberikan akses ke internet ya jadi perangkat ini nanti terhubung online seperti itu selanjutnya dia memiliki beberapa fitur sebenarnya nah ini ada aplikasi monitoringnya dia harus login dulu dan ini menggunakan basis server masih yang free access ya belum yang premium gitu jadi itu jelas ya logonya dari UKMC dari informatika oke seperti ini tampilan dari antarmuka seperti itu dan itu ada bentuk reportnya kok sudah bikin video ini belum? sisa jadi kapasitas jadi ini sudah ada kondisionalnya pertama itu belum penuh yang kedua dia masih tertutup ada juga ini ada kondisi jarak dari sampah itu loh ini kok berubah-ubah deh karena mungkin ada goyangan tuh jaraknya jadi sebenarnya nanti kita mainkan satu lagi berat ya tapi berat disini lagi dicabut oh ya kita lihat dulu saja nanti kita lihat ada report dulu nih cek penambahan nah jadi pakai list view ya ini dari kosong atau ada beratnya kosong jaraknya kok dia ada gimana ceritanya karena oh masih apa kalau beratnya kita masih release dulu keluar dulu ya bener ya beratnya kan emang masih kosong iya tapi secara logika kan ini pengujian kita ini sekarang monitoring ini bahwasannya report tadi kita lihat lihat report tadi itu kan sebenarnya sudah ada apa ada jarak itu jaraknya sudah di oh ini maksudnya jaraknya untuk dia belum ada isi itu 34 itu harus kosongnya 34 kosongnya 34 oh agree nah itu kan kalau enggak ini maksud tidak ngerti orang kalau misalnya ini kan oke gitu oke ini itu tadi beberapa fitur dari aplikasinya di basis android nah ini beberapa dari perangkat-perangkatnya dari ISP untuk online nya dengan Arduino nya seperti itu selanjutnya juga ada beberapa fitur lagi untuk membuka ya nah seperti itu sebenarnya sudah ada respon ya kayak gitu baik sebenarnya itu ketika sini bin deket bin jadi kalau kita misalkan dekat ini yang deket ya kita lihat responnya code pakai condition apa text dia ya kita lihat lagi ya nah itu terbuka ya seperti itu jadi bukan visual dari gambarnya bin ya oke text by text oke karena logikanya kayak gini bin ngomongnya kalau dia ada perubahan secara grafik nah itu kan grafik image itu memberatkan jadi alasannya itu kita masih gunakan text itu alasannya itu saat ini ya secara visual tampilan oke selanjutnya ini sebenarnya sudah sukses satu apa satu kondisi ya dia terbuka dan memberikan notifikasi ke ke aplikasinya basis android seperti itu oke next kita sekarang mau seolah-olah ada sampahnya gitu ada sampahnya jangan oke ini ada bubin dari KSSP perwakilan jadi kalau mau menggunakan perangkat ini nanti oke harusnya gak perlu masuk kesini oke kita lihat ya ini ada simulasinya jadi terbuka selanjutnya kita masukkan karena mungkin tidak begitu berat gitu ya tapi ini satuannya udah gram ya kayak gitu mungkin ini ada kalibrasi juga tapi juga mungkin ada tempat posisinya karena nah itu dipikirkan bukan sekarang kan itu tidak berubah ya kan tadi aku cabut dulu bukan bukan kita ngomong jaraknya oh jarak jarak mungkin posisinya tidak pas oke kita lihat beberapa kondisi enggak kalau dia belum kena posisinya dan ini pun terlalu ringan mungkin tapi masih 34 kita coba lagi kita coba lagi oke kita coba lagi masih gak berubah bukan sebenarnya kondisi belum naik dalam sisi jarak dalam sisi jarak belum naik ya gak bapak ya ya tingginya tinggi volume masih 34 oh itu apa ini harusnya sudah berubah dengan kapasitas ini sensibilitas hanser ya pak hanser ya ini aku yang taruh jari berubah oh maksudnya ya ngerti ngerti pengujian pengujian pertama ini kondisi pertama saja baru bisa tapi jarak dan berat belum pertama diagnosanya sensitivitas dari sensor kedua dari sisi pengkabelan karena belum dedikit maksudnya itu belum dedikit ini belum semuanya itu disolder mati jadi kan dia karena kayak gini dicolok colok jadi posisinya masih boleh dikatakan ketika dibawa sana sini berubah nah bisa jadi juga delay dari sisi jaringan delay dari sisi jaringan responnya tapi kalau kita lihat respon dari jaringan itu kayak gini ini dia langsung respon terbuka kayak gitu jadi banyak notifnya disini pertama mengenai kalau masalah jaringan kayaknya gak ada masalah karena dia tetap coba di luar bisa kalau ini berubah makanya gak ada masalah jaringan kalau kita analisis nah terbuka dia cepat responnya kalau masalah jarak dan berat ini memang indikasinya itu masih dalam rural lingkup kalau kita ngomong konflik gak ada karena penat nah itu maksud saya itu ada reporting video begini oke nanti kita next skenario selanjutnya untuk pengujian smartdaspin ini dari Alvin Praiton informatika UKMC oke skenario ketiga pada smartdaspin di lab 2 ini kita lihat sudah aplikasinya video sebelumnya jadi ini kondisinya masih 0 beratnya jarak 34 itu bahwasannya kalibrasi dia tingginya jadi belum ada ini nanti dia berkurang gitu ya harusnya oke gitu oke kita coba masuk beberapa itu tadi ada disini kita nah itu terbuka oh disini sebelah sini aduh nah itu sudah ada berubah nah tadi berubah kondisi bubin boleh masukin udah bapak makanan itu itu 12 langsungnya tadi ada kena loh itu pas kebuka oh tapi masih memang ada kelemahan perubahan perubahan mengenai penyumbelahan jarak tapi berat memang belum dikondisikan ini kayak gitu harusnya dia nah ini perubahan seperti ini karena ada sensitivitas dari respon sensor ultrasonic nya seperti itu nah ini sudah kalau tidak berubah itu yang diterima ini skenario pengujian untuk memastikan kondisi untuk apa tertutup dan jarak sudah terbukti ya bekerja seperti itu karena itu kenapa dia berubah karena sensor jarak isi itu berada pada media pembukanya itu ditaruhnya disitu nah itu karena awalnya kita menggunakan LDR tapi untuk saat ini ini dulu pengembangan dari Smart Aspin oke skenario kedua untuk kondisi terbuka dan jarak dari sampah yang berada dalam kota sampah bekerja lanjut nanti skenario ketiga tadi oh itu belum benar misalkan jaraknya sudah yang cek penambahan tadi ini ada disini oh dia kebawah jadi belum memfilter jadi ada perubahan itu akan kelihatannya pas 20 dia seperti itu karena kita menggunakan server yang gratis dan memang kita mau memastikan algoritmanya bekerja dulu jadi ini belum kita perhatikan demikian